Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadapur Ilmi Hari kiamat merupakan akhir dari kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan akhirat yang kekal Semua amal baik dan buruk akan dihitung Sebagai penentu dimanakah mereka selanjutnya akan ditempatkan Apakah akan ditempatkan di surga dengan berbagai kenikmatannya atau malah justru ditempatkan di neraka dengan siksa yang begitu pedih Semua bergantung pada apa peran yang dipilih manusia karena dengan akal dan pikiran yang sudah diberikan manusia bisa menjadi baik atau menjadi buruk sesuai dengan pilihannya sendiri Lantas bagaimana dengan mereka yang menderita gangguan kejiwaan Dimanakah para penderita sakit jiwa ini setelah hari kiamat Mau tahu jawabannya Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood Pelah pikir hingga tingkah laku secara umum Seseorang disebut mengalami sakit jiwa Jika gejala yang dialaminya menyebabkan saling stres dan menjadikannya tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal sehingga bertingkah laku aneh Hidup mereka pada umumnya sembarangan dan sering menjadi permasalahan sosial di tengah masyarakat Agama Islam telah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini bahkan hingga nasib mereka setelah kiamat terjadi Ternyata para pengidap sakit jiwa masuk ke dalam kelompok yang tidak terbebani syariat dan perbuatannya tidak akan dihisap kelak dia umul hisap Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang orang tidur sampai dia bangun anak kecil sampai dia balik dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya hadis riwayat Ahmad Oleh karena itu bisa dipahami bahwa di akhirat nanti amal perbuatan para penerita gangguan jiwa ini tidak dipersidangkan saat dia umul hisap Namun hal ini berlaku untuk orang yang menerita gangguan jiwa sejak kecil hingga akhirnya ia meninggal Syekh Ibn Usaimin Rahimahullah menjelaskan anak yang terlahir dalam keadaan catat akal hukumnya seperti orang gila dia tidak dibebani syariat oleh karenanya amal perbuatannya tidak akan disidangkan atau dihisap di hari kiamat nanti Bila ia berasal dari kedua orang tua yang muslim atau salah satunya muslim maka statusnya mengikuti orang tuanya yang beragama islam maksudnya anak ini menjadi muslim sehingga dia dimasukkan ke dalam surga Hal ini disandarkan oleh firman Allah SWT dalam Al-Quran Dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka Al-Quran Surat At-Tur ayat 21 Ada pun jika anak yang memiliki gangguan jiwa itu terlahir dari orang tua yang semuanya kafir maka kelak di akhirat ia akan diuji oleh Allah Hal ini sebagaimana pernyataan dari Syekh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullah beliau berkata anak yang terlahir dari kedua orang tua yang kafir pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bahwa anak itu nanti akan diuji di hari kiamat sesuai dengan yang Allah kehendaki bila mereka patuh maka mereka akan dimasukkan surga namun bila mereka tidak patuh mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Lantas bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa sejak dewasa Orang-orang yang menderita gangguan jiwa musliman atau mengalami sakit jiwa setelah usia balik maka amal perbuatan yang akan dipersidangkan atau dihisap di hari kiamat nanti adalah amal yang dilakukan selama masih sehat atau sebelum mengalami gangguan jiwa tentang apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka Allahuaklam tergantung pada amal perbuatannya sebelum mengalami gangguan jiwa tersebut hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diangkat pena catatan amal dari tiga orang seseorang yang tidur sampai dia bangun seorang anak sampai dia besar atau balik seorang gila sampai kembali akalnya hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai pemirsa tadabur ilmi demikianlah penjelasan mengenai bagaimana nasib orang yang mengalami gangguan jiwa gelap di akhirat sungguh islam telah mengatur semuanya tanpa terlewat sedikitpun bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa sejak lahir berasal pula dari keluarga muslim maka ia akan langsung dimasukkan ke dalam surga jika mereka berasal dari keluarga non muslim ia akan diuji dahulu sebelum akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa setelah dewasa maka ia tetap mendapatkan hisap akan tetapi yang dihisap hanya amalan yang dilakukan sebelum ia mengalami gangguan jiwa tersebut wallahu a'lam bisowab jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri jika ada benarnya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala